Terima kasih. Kepadatan arus kendaraan juga terjadi di kawasan wisata lembak. Ribuan wisatawan memadati sejumlah tempat wisata di sejumlah kota di Jawa Barat. Untuk memutus dan mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di tempat wisata, Dinas Kesehatan melakukan rapid test terhadap para wisatawan di sejumlah titik ramaian di Jawa Barat selama libur panjang akhir pekan kemarin. Pengambilan rapid test terhadap wisatawan dilakukan secara acak, khususnya wisatawan dari luar kota atau Jabodetabek. Sebanyak 14 ribu lebih sampel berhasil diambil dengan hasil 400 di antaranya terdeteksi reaktif COVID-19. Kita hampir 14 ribu yang dirapid test, yang reaktif ada 408, jadi ada 408 wisatawan yang selama libur panjang ini reaktif, langsung disuap, nah suapnya karena mengantri dengan suap yang normal, belum ada hasilnya. Tracingnya juga dilakukan secara suap tracing begitu. Sebagian besar asal mana itu Pak yang reaktif Pak? Dari luar. Jakarta bukan Pak? Ya kebanyakan sih dari kota-kota di sekitar daerah lokasi. Mereka yang datang dari zona merah telah didata dan diminta melakukan tracing dan isolasi mandiri selama 2 pekan.